Intro Pelajaran kali ini adalah Ashabu Az-Zuluthain Orang-orang yang berhak mendapatkan 2 per 3 dari warisan Mereka berjumlah 4 orang Yang kalau kita mau ringkas, maka 4 orang ini adalah mereka-mereka yang berhak mendapatkan setengah kecuali suami Orang yang berhak mendapatkan setengah itu ada 5 Suami, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah Maka suami ditinggalkan, tinggal 4 orang, itulah mereka yang berhak mendapatkan 2 per 3 Kemudian syarat mereka berempat itu mendapatkan 2 per 3 Sama persis, sama dengan syarat yang ada pada Ashabun Nisfi Ketika mereka mendapatkan setengah kecuali satu syarat Yaitu syarat mufrodah, syarat tunggal diganti dengan jama' Maka anak perempuan berhak mendapatkan setengah dengan 2 syarat Cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan 2 per 3 dengan 3 syarat Saudara perempuan sekandung mendapatkan 2 per 3 dengan 4 syarat Saudara perempuan seayah mendapatkan 2 per 3 dengan 5 syarat Anak perempuan, poin yang pertama ya Orang pertama yang berhak mendapatkan 2 per 3 adalah anak perempuan Berhak mendapatkan 2 per 3 dengan 2 syarat Syarat yang pertama adalah jama' Dia jama' Artinya jama' adalah berjumlah 2 atau lebih Jadi tidak dibedakan antara jumlahnya 2, 3, 4, 5 itu tidak dibedakan Jumlah 2 orang tetap dapat 2 per 3, jumlah 10 orang tetap dapat 2 per 3 Syarat yang kedua adalah Mu'asibnya anak perempuan adalah anak laki-laki Ahli waris yang kedua yang berhak mendapatkan 2 per 3 adalah cucu perempuan dari anak laki-laki Cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan 2 per 3 dengan 3 syarat Syarat pertama adalah jama' Jumlahnya 2 atau lebih Yang kedua Mu'asibnya cucu perempuan dari anak laki-laki adalah anak Cucu laki-laki dari anak laki-laki Yang ketiga Syaratnya adalah tidak ada anak yang lebih dekat dengan si mayid daripada dia Ya baik anak laki-laki maupun perempuan Kalau ada anak laki-laki maka si cucu perempuan ini mahjub Tidak mendapatkan warisan apa-apa Kalau ada anak perempuan lebih daripada 1, 2, 3, dan seterusnya Maka cucu perempuan ini juga mahjub Kalau hanya ada 1 orang anak perempuan Dia tidak mendapatkan 2 per 3 Tapi mendapatkan 1 per 6 Namanya 1 per 6 takmilatan lithuluthain 1 per 6 melengkapi 2 per 3 Atau menyempurnakan 2 per 3 Kemudian yang ahli waris yang ketiga Yang berat mendapatkan 2 per 3 adalah Saudara perempuan sekandung mendapatkan 2 per 3 dengan 4 syarat Syarat pertama adalah jama' Syarat yang kedua tidak ada mu'asib Mu'asibnya adalah saudara laki-laki sekandung Yang ketiga tidak ada keturunan Tidak boleh ada keturunan Baik laki-laki maupun perempuan Baik anak maupun cucu ataupun seterusnya Yang keempat adalah Adamu al-abi Tidak ada ayah Sementara kalau ada kakek Nanti ada perbedaan mendapat diantara para ulama Apakah kakek itu memahjub saudara atau tidak Kemudian ahli waris yang kelimp Yang keempat adalah saudara perempuan seayah Dia berat mendapatkan 2 per 3 dengan 5 syarat 5 syarat Syarat yang pertama adalah jama' Syarat yang kedua adalah Adamul mu'asib Tidak ada mu'asib Yaitu saudara laki-laki seayah Yang ketiga tidak ada keturunan Baik laki-laki maupun perempuan Baik anak maupun cucu Yang keempat tidak ada ayah Yang kelima adalah Tidak ada saudara sekandung Baik saudara sekandung itu laki-laki maupun perempuan Inilah ringkasan syarat Ahli waris yang 4 orang itu Berat mendapatkan 2 per 3 Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!